Hai apa tujuan kalian Hai tujuan sejati kalian menjalani hidup ini akhir-akhir 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 apa tujuan kalian beribadah kebaikan beramal hidup kita bagaikan lukisan lukisan tidak dapat menentukan dirinya sendiri karena seluruh dari lukisan itu semua lukisnya yang menentukan dan kita ini lukisan semua tujuan hidup kita sudah ditentukan oleh sama hal lukis Allah subhanahu wa ta'ala tujuan kita seterhana kita diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali kepadanya seterhana Allah menciptakanmu karena cinta dan Allah memanggilmu karena Hindu jadi kalian yakin tujuan hidup kalian akhir-akhir yakin bila kalian benar-benar yakin saya ingatkan jangan tinggalkan dunia dunia itu adalah ladang kalian untuk menanam dan khairan adalah tempat kalian menuai banyak orang berpikir dunia itu tidak dibawa mati itu keliru dunia itu dibawa mati seandainya kalian memiliki harta yang berlimpah kalian bisa bawa harta itu ke dalam air dengan cara kalian titipkan kepada orang-orang yang tidak mampu atau bahasa kalian ada masalah takut bersedekah dengan begitu kalian akan mendapatkan dunia kalian lagi di air nanti sebagai hidup di air seakan jika banyak orang mengetahui tentang itu menyadari tentang itu maka yang dibikirkan orang bukanlah menahan dirimu untuk tidak bersedekahku bukan banyak sekarang yang terjadi adalah mereka menahan dirimu untuk bersedekahku mereka takut bisket setelah mereka tahu bahwa dunia bisa dibawa mati bahkan mereka akan berhubung mencari orang yang bisa dititipi sotakok itu karena setiap orang pasti akan berhubungan semua orang pasti akan mau mendidikan sotakoknya mendidikan hatanya kepada mereka pada mereka yang lain mereka yang membutuhkan terima kasih